Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya sama saya Mamata Aristo Dan di video kali ini Saya ingin mereview sebuah Lampu studio Atau lighting yang biasa Saya pakai untuk memotret Di studio ini sejak Beberapa tahun yang lalu Tempatnya mungkin bisa Bisa sampai 3 tahun yang lalu Saya menggunakan lampu ini dan lampu ini adalah Kita lihat yang ada di bansa ini Ini adalah Tronic Light Echo Ini adalah lampu dari Tronic Light Echo mungkin untuk Tipennya ya dan ini Saya sudah memakainya Sekitar 3 tahunan Kebelakangan ini karena di beberapa Tahun yang pas awal Saya membuka studio saya dulu Pakai lampu dari Godox K150A Kalau gak salah dan itu Udah beberapa kali rusak sampai akhirnya Saya memakai lampu dari Tronic Ini tapi ya fun fact Untuk apa namanya Untuk Godox K150A Dan juga lampu Tronic ini Ternyata ada beberapa Kesamaan ya Dan pas saya buka itu Saya sandingkan itu Ternyata lampunya sama Cuman beda di casing aja Tapi Di kenyataannya Pas saya pakai selama ini Untuk Godox sendiri itu Udah beberapa kali rusak Dan untuk yang Apa Merk Tronic ini Ini selama 3 tahun Belum pernah rusak Sama sekali Bahkan untuk yang Tronic saya belinya itu bekas Dan yang Godox itu Dulu saya belinya itu baru Dan meskipun apa Meskipun tampilannya itu sama Mungkin Dalemannya beda Saya juga gak tau Dan ya Di video ini Saya pengen melakukan unboxing Dan juga review singkat Dan sharing pengalaman juga Mengenai lampu Tronic Light Echo Ini dan ya Di depan saya ini Udah ada Card juice nya ya Ini Tronic Light Echo Dan saya sebenarnya Udah punya 3 Dan ya Kita unboxing Aja langsung Lampunya Nah disini Apa Di paket pembeliannya Oh ya Ini saya beli Second juga Karena ya Memang Apa namanya ya Saya lebih suka Bukannya lebih suka Apa ya lebih suka Barang second Karena Emang untuk Barang second sendiri kan Untuk selisih harganya Dengan yang baru itu Cukup Apa ya Cukup Ada lah Jadi ya Saya beli barang second aja Dan ya Ini Di paket pembeliannya sih Cuman dapet ini aja ya Kabel Ini kabel yang Buat dicolokin ke Apa Ke listriknya ya Kita taruh bawa aja dulu Dan ya Selain kabel Kita juga dapet Tentunya Unit Lampunya Dan ya Kita buka dulu Ini unit lampunya Dan selain Apa Selain ada Unit lampu Kita juga dapet Ini buku manual Buku petunjuk aja Dan juga Silikajel tentunya Oke kita singkirin dulu Untuk kardusnya Oke Dan ya Ini adalah Unit lampu Dari Tronic LED Echo Dan ini yang Seperti saya bilang tadi Ini untuk Apa ya Untuk Di bagian sininya Untuk Tronic LED Echo Dan juga Lampu saya sebelumnya Yaitu Godok K160A itu Ini bentuknya bener-bener Sama banget Mirip banget Dan ya Saya juga Nggak tahu Apakah itu Dalamannya sama Atau tidak Tapi kenyataannya Dalam pemakaian Ternyata Ternyata untuk yang Tronic ini Lebih awet Daripada yang Godok Meskipun Pemakaiannya sama Dan ya Untuk harga 700 ribuan Ini menurut saya Cukup worth it Untuk Apa namanya Untuk Qualitinya sendiri Emang Apa ya Emang Kerasa plastik Tapi Menurut saya juga Masih Masih ada Terkesan solidnya Oh ya Ini lampunya ada Dua ya Ini untuk yang Jepret Untuk flashnya Dan ini Yang satunya lagi Untuk lampu Kontinusnya Dan Di belakang ini Ini ada beberapa Tombol Yang pertama Yang atas ini Ini adalah Tombol volume Untuk Mengatur Tinggi Rendahnya Power Yang kita hasilkan Saat kita Menggunakan Lampu ini Tentunya Dan ini Ini untuk On offnya aja On off biasa Dan ini Colokan untuk Cowernya Ini untuk Sinkronisasi Dengan Triggernya Oh ya Untuk paket Pembeliannya sendiri Untuk lampu ini Ini gak dapet Trigger dan juga Receiver Nanti untuk Trigger dan juga Receivernya itu Kita beli Terpisah Tombol Mata kucing Ini fungsinya Kalau misalnya Kita gak punya Trigger ataupun Receiver ya Ini kita Onkan saja Dan nanti Kalau misalnya Kita pakai Flash eksternal Seperti Godox DT600 yang Biasa saya pakai Nanti kalau misalnya DT600 nya itu Jepret Flash nya Ini otomatis Akan Akan ngikut Jepret juga Jadi Mata kucing ini Untuk Memancing Flash Tronic ini Untuk menyala Kalau misalnya Kita gak punya Trigger dan juga Receiver Dan untuk Lampu yang Ini Yang model ini Ini untuk Kontinusnya Ini untuk Kontinusnya Tapi untuk Lampu kontinusnya Sendiri Itu warnanya Kuning ya Bukan putih Dan itu Gak bisa Diatur Paling bisa Diatur Untuk Volumenya Untuk Power nya Tapi untuk Warnanya Sendiri Ini gak bisa Diatur Sesuai Apa Mungkin Pengen putih Ataupun kuning Ini gak bisa Diatur Nah Terus Untuk selanjutnya Ini ada Tombol Boost Yang tulisannya VUZ ini Saya gak tau Bacanya gimana Ini fungsinya Untuk Apa ya Untuk penanda Suara Pokoknya Abis jepret Itu ada Suaranya Tit gitu loh Kalau misalnya Ini dipencet Kita bisa On kan Kita bisa nyalakan Dan kita bisa juga Matikan Dan ini untuk Tombol tes ya Selainnya Di bagian bawah sini Ini untuk Apa Untuk Kita taruh Di light stand nya Dan ini juga Ada mekanisme Untuk Apa ya Untuk Memutar-mutar Ini nya ya Untuk Mengarahkan Lighting nya Untuk Tronik nya Nanti Untuk Apa Setelah kita Taruh Nanti kan Ditaruh Kayak gini Di light stand Kalau misalnya Kita pengen Bonsing ke atas Kita bisa Arahkan ke atas Kalau misalnya Kita mau Langsung Tembak ke Model Kita juga Bisa Atur Langsung Ke modelnya Langsung Tembak langsung Gitu loh Dan ya Oke Kita langsung Praktekan aja Untuk Pemasangan Di light stand nya Oke guys Sekini Kita udah Naruh Lampunya Di light stand Dan ini Untuk light stand nya Sendiri Saya memakai Takara Spirit 3 Yang ini Merupakan Salah satu Light stand Yang cukup Kokoh Yang heavy Dati Dan ini Salah satu Light stand Yang saya Rekomendasikan Buat kalian Dan harganya Sendiri Untuk light stand nya Kalau gak salah Ini sekitar 300 ribuan Nah ini untuk Link pembelian Dari light stand nya Bakal saya Taruh di kolom Deskripsi Di bawah ini Dan ya Ini udah Kita colokin ke listrik Dan ini untuk Receiver nya Bentar Kita copot dulu Nah Receiver ini Nantinya Fungsinya Untuk menghubungkan Antara Kamera Dan juga Lampunya Dan untuk Di kamer nya Sendiri Ini memakai Trigger Jadi trigger Dan juga Receiver ini Adalah satu paket Yang ini Juga Kita beli Secara terpisah Untuk harganya Sendiri Jadi sekitar 150 ribuan Nanti untuk link Pembelian nya Juga bakal Saya taruh Di kolom Deskripsi Di bawah Dan ya Langsung aja Kita konekin ya Ini Ini apa Untuk kabelnya Langsung kita Konekin ke Receiver nya Untuk kabelnya Sendiri Yang ini Udah kita dapet Dari pembelian Lampu tronik nya Dan ya Kita colokin Untuk ini Kita Apa Kita masukin Di Colokan Yang tulisannya Scene Dan ini Untuk ke Power nya Oke Kalau misalnya Udah Kita Klik On Saja Nah Ini udah nyala Dan langsung aja Kita coba Untuk beberapa Tombolnya Ini untuk Mengatur Apa Mengatur Power nya Yang pertama Kita coba Ke Tombol yang pertama Yang tes dulu ya Kita Pencet tombol Tes nya Nah Nyalakan Nah Itu berarti Untuk yang Fungsi dari Tombol Yang tulisannya Tes Selanjutnya Untuk Sebelahnya Untuk Yang tulisannya BUZ ini Boost ini ya Ini fungsinya Untuk Apa Memberi tanda Setelah Lampu ini Jepret Nanti Nanti ada Tanda Suaranya Kita Coba Dulu Nah Itu Tanda Tip Gitu Itu adalah Untuk Menandakan Lampu ini Udah Berfungsi Udah Nyala ya Kalau misalnya Kita matikan Tombolnya Nanti Nggak akan Ada Suaranya Kita Coba Lagi Ini Sudah Saya Matikan Nah Ya kan Nggak ada Suaranya Jadi Untuk Tombol Yang ini Untuk Membedakan Adanya Suara Dan juga Tidak ada Suara Setelah Lampu ini Menyala Dan selanjutnya Untuk Tombol Yang Tulisannya Model ini Untuk Lampu Kontinusnya Dan Untuk Lampu Kontinusnya Sendiri Ini Warnanya Kuning Dan Nggak bisa Diatur Untuk Kelvinnya Sendiri Nggak bisa Diatur Kita Cuma Bisa Mengatur Volume Keras Dan Juga Lembutnya Cahayanya Kita Coba Nyalakan Dulu Dan Ini Dia Kita Coba Arahkan Dan Ini Kita Cuma Bisa Mengatur Terang Dan Juga Kelap Dari Lampu Ini Kita Coba Turunkan Ke Angka Yang Paling Kecil Nah Ini Kita Coba Terangkan Nah Kelihatan Nggak Nah Kalau Dari Samping Cukup Kelihatan Nah Kayak Gini Dan Kita Untuk Mengatur Volumenya Sediri Kita Dipakai Tombol Yang Paling Atas Ini Ada Puteran Bisa Kita Pakai Dan Selanjutnya Kita Matikan Dulu Nah Selanjutnya Tombol Yang Paling Kiri Ini Yang Gabarnya Mata Ini Adalah Mata Kucing Jadi Kalau Misalnya Kita Nggak Pakai Trigger Kita Kita Bisa Tetap Bisa Maka Lampu Ini Jadi Tapi Syaratnya Kita Harus Menghubungkan Dengan Flash Eksternal Dan Disini Saya Sudah Menyiapkan Flash Eksternalnya Yaitu Godox TT600 Dan Ini Adalah Salah Satu Flash Yang Paling Recommended Buat Kalian Nanti Untuk Pembahasan Atau Review Saya Buat Lagi Di Video Terpisah Dan Kita Nyalakan Apa Kita Nyalakan Flash Nya Dulu Kita Matikan Trigger Coba Oh Ini Nggak Ngarus Coba Kita Kalau Misalnya Saya Nyalakan Ini Saya Nyalakan Apa Namanya Untuk Flash Yang TT600 Ini Ini Nggak Bakalan Dinyala Karena Ini Untuk Tombol Mata Kutinya Saya Off Kita Coba Dulu Benar Benar Kita Sebagai Apa Namanya Sebagai Pertanda Kita Nyalakan Ini Fitur Suaranya Jadi Kalau Ini Nyalakan Akan Ada Suara Jadi Itu Sebagai Tandanya Coba Ini Untuk Mata Kutinya Saya Off Dulu Nggak Nyalakan Yang Ini Coba Kita Nyalakan Kita Coba Nyalakan Lewat Flash TT600 Ini Nah Langsung Konekkan Jadi Untuk Mata Kucing Ini Fungsinya Untuk Mengkonekkan Dari Flash External Ke Lampu Tronic Ini Dan Ya Oke Mungkin Itu Ajo ya Apalagi ya Oh ya Untuk Wattnya Sendiri Kita Bisa Lihat Di Box Ini Kalau Nggak Setelah Itu 150 Watt Atau Berapa Ya Nah Setelah Saya Baca Baca Ternyata Untuk Output Dari Flash Sendiri Ini 120 Watt Dan Untuk Yang Ini Lampu Model Nah Yang Kontinus Ini Output 75 Watt Dan Untuk Harganya Sendiri Seperti Yang Saya Bilang Tadi Di Awal Ini Sekitar 700 Ribuan Untuk Harga Bekas Dan Kalau Nggak Salah Saya Tadi Sempat Ngecek Udah Turun Harganya Sekitar Ada Yang Jual 500 Ribuan Tapi Itu Nggak Tahu Bener Apa Nggak Yang Jelas Misalnya Kalian Pengen Beli Lampu Ini Tronic Light Echo Ini Nanti Untuk Link Pembeliannya Bakal Saya Taruh Di Kolom Deskripsi Di Bawah Ini Juga Dan Ya Mungkin Itu Aja Sedikit Review Mengenai Tronic Light Echo Yang Biasa Saya Pakai Untuk Memotret Di Studio Dan Untuk Hasil Hasil Dari Foto Yang Biasa Saya Apa Ya Saya Hasilkan Silahkan Kalian Follow Aja Instagram Saya Di At Aristo Studio Foto Dan Ya Mungkin Itu Aja Video Pembahasan Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Sudah Nonton Kalau Ada Kritik Saran Dan Pertanyaan Silahkan Tulis Aja Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Dan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh